Nah rekan-rekan ya, sekarang sudah nampak di layar ya, the power of hope, maksimalkan potensi diri. Ya, seperti tadi saya awal paparkan di awal, rekan-rekan terkait dengan potensi diri ini, banyak di antara kita mungkin yang sudah mengenali potensinya masing-masing. Tapi di samping itu semua rekan-rekan, banyak juga di antara kita ini yang memang masih belum tahu bagaimana cara memaksimalkan potensi dirinya masing-masing. Nah di sini nanti bersama guru besar kita semua tentunya akan dikupas tuntas bagaimana caranya memaksimalkan potensi diri. Nah sebelum kita nanti beranjak pada materi mengenai potensi diri rekan-rekan, ya karena memang temanya merupakan rangkaian tema ya dari minggu kemarin sampai dengan hari ini, tentunya kita harus bahas dulu nih, terkait dengan the power of hope. Nah yang pertama di sini saya akan paparkan yaitu mengenai standar obat herbal ya, standar herbal gitu ya. Jadi mungkin di antara rekan-rekan ada yang sudah mengetahui sebetulnya standar herbal yang baik itu bagaimana, kemudian juga standar herbal yang sesuai juga dengan rumusan umum, rumusan global itu bagaimana. Nah di sini kita akan paparkan rekan-rekan secara garis besar, supaya nanti rekan-rekan mengetahui standar herbal GM itu bagaimana. Nah di sini rekan-rekan bisa lihat di slide ya, jadi obat herbal ya telah digunakan di negara sedang berkembang maupun negara termaju, artinya memang rekan-rekan ya. Obat herbal ini sekarang ya secara, apa namanya ya, secara market gitu ya, kemudian juga secara knowledge atau pengetahuan sebetulnya memang sudah sangat digunakan ya. Artinya memang prinsip back to nature ya, yang digunakan oleh berbagai orang di belahan dunia manapun. Sekarang rekan-rekan itu bukan hanya sekedar prinsip ya, tapi sudah diaplikasikan ya. Jadi di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia rekan-rekan. Jadi kalau berbicara mengenai market, kemudian juga berbicara mengenai pengetahuan masyarakat kita tentang herbal, tentunya sekarang sudah semakin dikenal ya. Jadi bagi rekan-rekan semua di sini di Trapis, GMRJ, jangan ragu untuk memperkenalkan produk herbal kita ya, karena sudah diketahui oleh masyarakat luas. Kemudian rekan-rekan, yang keduanya di sini ada, peningkatan penggunaan obat herbal mempunyai dua dimensi korelatif. Jadi ada yang dinamakan dengan aspek metrik dan aspek ekonomi. Nah ini rekan-rekan, ternyata rekan-rekan ya di belahan dunia manapun, termasuk juga di Indonesia. Nah, terkait dengan obat herbal, rekan-rekan sekarang ini ada dua dimensi, yaitu dua dimensi korelatif. Yang pertama terkait langsung dengan aspek metrik atau kesehatan, baik itu kesehatan yang sifatnya konvensional maupun kesehatan yang sifatnya tradisional. Jadi memang sudah bisa bersinergi. Nah, juga rekan-rekan yang keduanya yaitu terkait dengan aspek ekonomi. Kenapa terkait dengan aspek ekonomi? Karena mau tidak mau rekan-rekan dengan secara menjamurnya. Prinsip back to nature, nah ini bisa mengangkat sisi ekonomi masyarakat, termasuk tentunya kita, rekan-rekan di terapis PGRJ. Jadi penerapan secara aplikatif, nah ini rekan-rekan, penerapan secara aplikatif telah digunakan di GMRJ. Dimana herbal selain digunakan sebagai solusi bedik, yaitu kesehatan, juga digunakan sebagai solusi ekonomi. Jadi artinya begini rekan-rekan. Mungkin sekarang dua dimensi korelatif ini baru digaungkan. Tapi sebetulnya di kita, di GMRJ, dua dimensi korelatif ini memang sudah digaungkan sebelum digaungkan juga oleh belahan dunia yang lain. Kenapa? Karena di kita tersistem rekan-rekan di GMRJ. Jadi selain juga ada sistem pengenalan obat herbal, kemudian juga sistem pengenalan terapi, juga rekan-rekan yang seperti rekan-rekan ketahui, kita di GMRJ sudah diperkenalkan dengan sistem bagaimana cara kita memasarkan obat herbal. Ini menarik rekan-rekan. Tentunya ini harus menjadi kebanggaan di bagi rekan-rekan semua. Karena rekan-rekan sekarang berada di sebuah tempat, di sebuah komunitas yang memang sangat berkorelasi atau sangat berkesesuaian dengan sistem global rekan-rekan. Ini luar biasa tentunya. Kemudian selanjutnya. Nah ini standar herbal menurut WHO. Jadi dalam konteks pengguna. Jadi WHO ini adalah badan kesehatan dunia. Jadi bukan hanya nasional, tapi sudah internasional. Jadi dalam konteks penggunaan obat herbal yang terus meningkat, WHO mengeluarkan strategi atau standar obat herbal. Yang pertama, jadi obat herbal itu harus integrasi secara tepat dalam sistem pelayanan kesehatan. Jadi obat herbal yang baik adalah obat herbal yang digunakan, yang bisa digunakan berkesesuaian, atau bisa digunakan setelah melakukan tindakan kesehatan. Termasuk diantaranya yaitu tindakan terapi. Jadi obat herbal yang baik ini justru tidak berbenturan dengan tindakan terapi, misalnya seperti itu. Nah pertanyaannya apakah obat herbal di GM berbenturan atau tidak? Tentunya tidak, rekan-rekan. Karena efek obat herbal di GM akan lebih baik setelah melakukan tindakan terapi. Jadi standarnya, standar herbal kita ini sudah sangat berkesesuaian dengan standar herbal dari lembaga kesehatan dunia. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan safety, kemudian juga evisiasi, dan kemudian mutu dan memperkuat knowledge, regulasi, dan standar. Jadi maksudnya begini, rekan-rekan. Jadi menurut WHO, herbal yang baik ini adalah aman. Kemudian juga memiliki mutu yang jelas. Kemudian juga memiliki kualitas standar yang jelas. Nah dikita, rekan-rekan, produk herbal di GM, seperti yang kita ketahui dan pernah kita bahas sebelumnya, bahwa produk herbal di GM ini sudah melalui tahapan atau rangkaian uji klinis yang bisa dipertanggungjawabkan secara keamanan, kualitas, dan juga standar yang jelas. Jadi sudah memenuhi standar herbal dari WHO. Kemudian juga ketersediaan dan keterjangkauan untuk masyarakat puas. Nah rekan-rekan, produk herbal GM ini sudah dijalankan dengan menggunakan sistem. Ada beberapa stockies, kemudian juga ada beberapa reseller, bahkan juga sekarang sudah diperkenalkan di internet, di media sosial, dan lain sebagainya. Tentunya rekan-rekan itu sudah bisa dikategorikan tersedia dan terjangkau untuk masyarakat puas. Jadi ini juga nomor tiga standarnya sudah masuk dalam standar herbal real. Kemudian yang keempatnya, jadi mempromosikan penggunaan herbal secara tepat kepada profesional maupun konsumen. Nah yang jadi pertanyaannya, apakah kita terapi sebagai saja sudah profesional, ya, tentunya sudah profesional rekan-rekan. Jadi penggunaan herbanya ini secara tepat dan digunakan oleh kita sebagai seorang profesional. Tapi begitu rekan-rekan. Maupun juga dipromosikan atau diperkenalkan kepada konsumen ini sudah sangat jelas. Jadi berdasarkan standar di atas, maka herbal GM sudah memenuhi kualifikasi herbal standar WHO. Jadi rekan-rekan, ya, bukan kita membandingkan, gitu ya. Kalau rekan-rekan misalnya lihat beberapa produk herbal yang ada di luaran, ini perlu dipertanyakan juga. Ya kalau sekarang kita lihat dari standar herbal WHO ini, begitu. Apakah memang sudah memenuhi keempat standar ini, apakah belum? Nah kalau kita, ya, produk herbal GM seperti yang tadi dibahas, rekan-rekan, ya, kesemuanya sudah memenuhi kualifikasi. Nah jadi bagi rekan-rekan sekarang jangan laku lagi, gitu ya, untuk memasarkan produk herbal kita, kemudian menawarkannya kepada PCL, ya, atau kepada konsumen. Ya, karena kita sudah memenuhi kualifikasi standar herbal WHO, gitu. Nah selanjutnya rekan-rekan. Nah di sini ada pengakuan herbal berdasarkan WHO. Ya, kalau tadi standar, nah ini pengakuan, ya. Jadi berdasarkan penggunaan dan pengakuan obat tradisional atau herbal, menurut WHO ada tiga sistem yang digunakan. Yang pertama yaitu sistem integratif, yaitu mampu berintegrasi dengan pelayanan kesehatan atau obat medis. Ya seperti yang diutarakan oleh Buya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, nah obat herbal GM ini sebetulnya bisa berintegrasi, berkorelasi dengan obat-obatan medis, rekan-rekan, hingga bagaimana cara penggunaan yang tepat. Nah mungkin nanti Buya, guru besar kita semua akan memaparkannya. Kemudian yang kedua disebut sebagai sistem inklusif, yaitu terbuka dan dapat diterima oleh masyarakat. Ya jelas ya rekan-rekan ya, produk herbal GM ini sangat terbuka, bahkan sudah dikenal oleh beberapa masyarakat, sudah dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian juga ada sistem toleran, artinya memiliki pembuktian atau testimoni akan manfaatnya. Banyak testimoni rekan-rekan ya, produk herbal GM kita ya, dari berbagai macam gangguan. Begitu ya. Nah ini jelas rekan-rekan, mulai dari sistem integratif, sistem inklusif, dan sistem toleran, kita sudah memenuhi standar yang jelas. Jadi sebuah produk herbal, gitu ya, bisa dihargai, kemudian juga diakui di tengah-tengah masyarakat, menurut WHO, nah ini harus ada tiga kategori ini, yaitu tiga kategori yang integratif, inklusif, dan toleran. Jadi rekan-rekan, herbal GM sudah terbukti memiliki pengakuan dan penghargaan di tengah masyarakat, akan manfaatnya. Jadi manfaatnya sudah terbukti. Begitu. Ya, jadi kita sudah masuk dalam kategori WHO. Jadi sekali lagi, rekan-rekan harus bangga dengan produk kita. Di sini rekan-rekan, ini obat herbal Indonesia. Seperti yang pernah dibahas juga oleh kita sebelumnya, bahwa ada yang masuk dalam kategori jamu, kemudian juga ada yang dinamakan obat tradisional, atau disebut juga sebagai sediaan ekstrak alam, kemudian juga ada yang sifatnya formal, yaitu vitokarmaka. Nah, rekan-rekan, jadi kalau jamu ini, kita bahas dulu, kita bahas lagi, ada kemungkinan empiris, jadi turun-temurun. Hijian dan sanitasinya jelas. Kemudian kalau obat tradisional, yang otek, logonya seperti itu, yang tiga pintang itu, ini uji praklinik. Simplisia telah terstandarisasi. Jadi kalau simplisia ini zat, atau ekstrak. Kemudian juga kalau vitokarmaka, ini berdasarkan uji klinis yang betul-betul terintegrasi dan terstandar. Nah, jadi logonya seperti itu. Nah, kenapa juga dibahas ini lagi, rekan-rekan? Ini membuktikan sebetulnya bahwa produk herbal kita ini sudah masuk dalam kategori vitoparmaka. Karena memang sudah melalui proses uji klinis. Ya, uji klinis. Sehingga dapat dikatakan sebagai produk herbal yang sifatnya imunodulator, kemudian juga antioksida. Nanti guru besar kita semua akan memaparkan secara lebih detail. Nah, jadi isu strategisnya seperti ini, rekan-rekan ya. Jadi maksudnya itu, sebuah produk herbal dapat dikatakan ini memenuhi standar, ya jadi memang harus ada kualiti, ada safety, kemudian juga ada eksesinya. Ya, jadi memang yang pertama kualitasnya itu harus jelas, kemudian juga ada apa, safety, keamanan, dan bisa diterima oleh masyarakat. Begitu ya, itu kategori herbal yang baik, yang dapat dipertanggungjawabkan secara legalitasnya, kemudian juga keamanannya, dan testimoni. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang ada dua herbal, rekan-rekan, yang akan dibahas. Kalau tadi kita bahas standar herbal, standar herbal, dan ternyata herbal GM ini sudah memenuhi kualifikasi sebagai standar obat herbal yang yang diakui, ya bahkan tergolong dalam obat herbal yang menurut standar WHO ini benar, gitu ya. Dan dapat dipertanggungjawabkan kebaikannya dan keamanannya. Jadi bagi rekan-rekan, sekarang jangan laku lagi, ya untuk menawarkan, kemudian juga menggunakan obat herbal GM, gitu. Nah, di sini ada dua rekan-rekan. Ada dua produk yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, di sini saya akan sekilas dulu ya membahasnya. Sebelum nanti guru besar kita akan memaparkan lebih detailnya. Nah, yang pertama, yaitu GM Max Capsule, atau GM Max, gitu. Nah, rekan-rekan, di sini kalau kita lihat manfaatnya, ini luar biasa. Nah, ini kalau berbicara judulnya tadi, maksimalkan potensi. Nah, ini sesuai juga dengan herbal pada malam hari ini, yaitu GM Max, GM Max, gitu ya. Nah, fungsi daripada GM Max ini, yang pertama, membantu meningkatkan stamina pria dewasa. Nah, ini kalau berbicara stamina, rekan-rekan nggak akan ada habisnya ya. Kemudian, yang keduanya, membantu memperkuat kerja ginja. Kemudian juga, membantu memperkuat kerja reproduksi. Nah, kalau sudah membahas kerja reproduksi, ini luar biasa, menarik rekan-rekan. Kemudian, sangat cocok juga untuk kita yang mempunyai keluhan stamina pria kewan-rekan. Jadi, terkait dengan stamina, ya. Ketahan tubuh, kesehatan tubuh. Kemudian juga, kelelahan fisik dan mental. Nah, ini menarik rekan-rekan bisa digandis bawahi, jadi bukan hanya kelelahan fisik, tapi juga kelelahan mental. Kalau fisik, sudah jelas. Nah, ini gimana kalau mental, gitu ya. Nah, terkait dengan mental ini, kalau dari sisi psikolog, ini disebut juga sebagai stres, gitu ya. Kemudian juga depresi, gitu kan. Ini kelelahan mental. Nah, salah satu solusi yang bisa digunakan itu dengan menggunakan GMAX. Ini luar biasa. Kemudian juga bisa menyugurkan sel telur, ya. Dan wanita, kemudian juga, nah, bisa mencerahkan kulit, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan meningkatkan kualitas sperma. Nah, ini mencerahkan kulit, rekan-rekan. Ternyata GMAX, ya selain juga untuk bisa memperkuat kerja reproduksi, nah, tentunya luar biasa bisa mencerahkan kulit, ya. Nah, kenapa seperti itu, rekan-rekan, ya? Manfaat yang luar biasa seperti itu, kenapa? Karena ini terdiri dari komposisi yang jelas. Nah, di sini, rekan-rekan, ya, ada ekstrak pimpela perwacan, kemudian juga ekstrak officinale, kemudian juga ada varietas rubrum, ekstrak piper, kemudian ada royal jelly, dan retrofraktum. Nah, ini bahasa-bahasa, ini ya, bahasa-bahasa latin, ya, rekan-rekan, ya. Nah, ini terdiri dari berbagai macam komposisi yang memang mendukung, ya, dengan peningkatan kualitas stamina, baik itu pria maupun wanita, rekan-rekan. Nah, yang selanjutnya yaitu Vitamax. Nah, Vitamax ini, rekan-rekan, ya, ini terdiri dari komposisinya dulu, ya. Kita bahas komposisinya dulu, ya. Jadi, Vitamax ini memiliki empat komposisi yang luar biasa, ya, saling berkorelasi satu sama lain dan saling menguatkan. Yang pertama, yaitu dari Ginseng. Nah, Ginseng ini, rekan-rekan berpotensi meningkatkan kualitas dan jumlah sperma baik pada pria sehat, yang baik pada pria yang sehat maupun pria yang tidak sehat, yang tidak subur. Kemudian juga ada Ginkgo Biloba. Nah, ini berpotensi efektif sebagai obat kuat alami. Wah, kalau bicara obat kuat, ya, pasti pikirannya obat kuat, untuk mengatasi dispensi ereksi ketika dikombinasikan dengan obat Tadalafil, ya, ketimbang disandingkan dengan nah, ini kalau disandingkan dengan obat-obatan yang lain, gitu ya. Tapi rekan-rekan Vitamax ini, rekan-rekan ini bisa luar biasa juga, sebetulnya, kalau digunakan juga untuk terapi mandiri, ya. Terapi herba mandiri. Nah, apalagi rekan-rekan kalau dikombinasikan dengan G.M.A.X. Nah, ini hasilnya bisa luar biasa, gitu ya. Kemudian yang ketiganya ada Hornigot Wip. Nah, adalah tanaman herba dari Cina dan dataran Asia Timur sekitarnya. Nah, daunnya bisa digunakan untuk meningkatkan libido pria dan meringankan hipotensi. Meningkatkan libido pria dan meringankan hipotensi. Jadi, hati-hati bagi rekan-rekan yang ingin menggunakan Vitamax karena luar biasa. Kemudian yang keempat adalah Semangka. Nah, ini Semangka ternyata rekan-rekan. Nah, Semangka adalah sumber alami asam amino citrulin. Nah, ya. Jadi, asupan citrulin tambahan dapat membantu penis ereksi lebih kuat dan tahan lama. Nah, ternyata luar biasa juga yang manfaat Semangka, rekan-rekan. Nah, bagi rekan-rekan yang belum tahu luar biasa nih Semangka. Dan ini ekstraknya ada di Vitamax. Jadi, nggak asal makan Semangka juga, rekan-rekan. Tapi harus ada takaran yang jelas. Nah, di Vitamax takarannya udah jelas. Jadi, bisa membantu penis ereksi lebih kuat. Jadi, lebih tahan lama. Nah, cara minum Vitamax yang baik. Di sini ya, rekan-rekan. Minum 1x 1 kapsul Vitamax setelah makan sore dengan air putih yang aman. Nah, jadi efeknya ini jauh lebih hebat ya. Jika kita menggunakan dengan cara minum yang tepat. Rekan-rekan ya. Jadi, cuman 1x 1 kapsul. Itu setiap hari, rekan-rekan. Cuman 1 kapsul. Tapi, manfaatnya berkali-kali. Nah, ini perlambang. Seperti biasa nanti guru besar kita juga akan membahas tema pada malam hari ini yaitu dari perlambangnya. Terkait juga dengan motivasi yang akan beliau berikan kepada kita. Jadi, maksimalkan potensi diri untuk meraih aktualisasi diri. Nah, ini merupakan sambungan sebetulnya dari materi sebelumnya yang pernah dibaparkan oleh guru besar kita semua terkait dengan aktualisasi diri. Karena tidak akan apa namanya tidak akan jauh rekan-rekan. Kalau berbicara aktualisasi diri pasti berbicara mengenai potensi diri. Aktualisasi diri akan terwujud dengan baik jika kita mengenali potensi diri dan bisa memaksimalkannya. Nah, di sini prinsip akselerasi impian GM. Jadi, ketika berbicara mengenai potensi diri pasti terkait langsung dengan impian. Berbicara aktualisasi diri juga sama. Berbicara langsung terkait dengan impian. Nah, akselerasi ini berarti percepatan. Bagaimana caranya supaya kita bisa ada percepatan untuk meraih apa yang kita harapkan. Nah, di GM rekan-rekan ada rumusannya yang dinamakan dengan max sesuai dengan herbal pada malam hari ini rekan-rekan yaitu max. Ini rumusan singkat padat jelas rekan-rekan. Supaya kita bisa akselerasi menemukan impian kita dengan lebih cepat. Nah, prinsip akselerasi impian GM. Di sini max. Jadi, max itu yang pertama mengikuti arahan. Nanti grup besar akan memaparkan sebetulnya mengikuti arahan itu bagaimana. Secara garis besar yang rekan-rekan mengikuti arahan di sini adalah mengikuti arahan ilmu. Sesuai dengan tiga pilar. Kemudian yang keduanya A. Jadi, A ini adalah antusias dalam menjalankannya. Ketika kita mengikuti arahan dari pendahulu kita berarti bukan hanya mengikuti rekan-rekan. Tapi yang paling penting juga rekan-rekan di situ ada antusias atau semangat dalam menjalankannya. Kemudian, prinsip yang ketiga X-faktor. Kita memiliki potensi diri. Jadi, X-faktor di sini rekan-rekan. Kenapa disebut X-faktor ya terkait dengan potensi diri? Karena setiap orang memiliki X-faktornya masing-masing. Kekuatannya masing-masing. Kadang-kadang ada yang sudah mengetahuinya, ada yang belum. Ada yang sudah mengetahui potensi dirinya tapi bingung bagaimana cara memaksimalkannya. Jadi, supaya kita, impian kita yang menurut menurut prinsip akselerasi IPHCM ini, yang pertama kita harus mengikuti arahan, yang kedua antusias dalam menjalankannya, dan yang ketiga kita harus bisa memaksimalkan X-faktor atau potensi diri yang ada di dalam diri kita. Ini luar biasa remusan dari Buya ya. Singkat, padat, dan jelas. Nah, kemudian rekan-rekan. Untuk memunculkan X-faktor potensi diri atau memaksimalkan potensi diri dalam setiap individu diperlukanlah Vitamax seperti hanya Erbama dan Malamari. Vitamax itu apa? Yang pertama vitality body system. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita rekan-rekan. Ini terkait dengan raksa jasadnya ya. Vitality body system. Jadi, sistem tubuh kita ini memang harus vitalitasnya itu jelas gitu ya. Harus sehat. Jadi, kita harus bisa menjaga pola sehat, pola hidup agar tubuh kita ini selantai sehat. Jadi, memang vitality body system. Jadi, ini aspek fisiologis. Kemudian, yang keduanya adalah maksimum mindset. Nah, ini terkait dengan aspek psikis atau juga jiwa atau raksa jiwa. Jadi, raksa jasadnya harus baik. Rekan-rekan kemudian juga raksa jiwanya juga harus baik. Kalau kita ingin memaksimalkan potensi diri kita. Nanti guru besar kita akan memaparkan bagaimana pendekatan raksa jasadnya, kemudian juga bagaimana pendekatan raksa jiwanya. Yaitu vitality body system, kemudian juga maksimum mindset. Oke, selanjutnya. Yang terakhir, the power of hope memaksimalkan potensi diri. Jangan pernah ragu dengan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, cobalah lihat kupu-kupu. Seandainya saja ia memiliki keraguan-raguan, maka ia akan hidup dan mati sebagai seekor ulat bulu yang hanya bisa merangkap. Ini luar biasa. Buat dari guru besar kita semua untuk mengingatkan kita semua bahwa jangan pernah ragu untuk memaksimalkan potensi kita masing-masing. Nah, di sini nanti buya akan menjawab keraguan kita semua rekan-rekan. Tapi saya rasa rekan-rekan semua yang ada di sini sudah tidak ragu lagi karena rekan-rekan sudah mengenali potensinya dan bisa memaksimalkan potensinya.